Selamat malam Pecinta Tosan Haji Nusantara Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview Salah satu Keris Ageman Keris ini Berdapur Jaran Goyan Jaran Goyan Baik kita lihat Keris Jaran Goyan adalah Salah satu Dapur keris Luk 7 Bentuk keris ini Tampak Sangat sederhana Karena tidak Memiliki banyak rizikan Atau ukiran yang rumit Gandiknya polos Hanya terdapat Pijatan Serta Ripandan Keris Jaran Goyan Tergolong Keris yang cukup Langka Yang saya pegang ini adalah Ageman ya Keris Ageman Model Patrem Ini Untuk filosofi Dipercaya Sangat Sarat dengan Muatan Spiritual Tapi Selama ini Keris Jaran Goyan Disalah artikan Hanya sebatas Sebagai Sarana Pemikat Lawan Jenis Saja Atau Untuk Pengasian Karena sejak Zaman Dulu Dipercaya Memiliki tuah Ampuh Untuk Pengasian Yang memiliki Keris ini Filosofinya Akan Disukai Oleh Kau Wanita Sebetulnya Makna Dari keris Berdapur Jaran Goyan Tidak Sedangkal Dan Sesederhana Itu Yang Hanya Untuk Pengasian Saja Tidak Tapi Ada Maksud Lain Yang Tersirat Dari Kesini Yang Bisa Dijadikan Sebagai Tuntunan Hidup Kelejaran Goyan Yang Saya Pekan Ini Berpamor Soto Lanang Ada Penyemir Ini Soto Lanang Sangat Jelas Pamor Soto Lanang Dpercaya Sebagai Perlindungan Atau Ada Juga Yang Percaya Untuk Membantu Mensukseskan Daripada Harapan Sekian Sekian Dulu Review Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Salam Salam Budaya